Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sudah. Oke, untuk teman-teman yang di rumah silahkan siapkan alat gambarnya. Untuk tema kita hari ini adalah berhubungan dengan dunia fantasi. Fantasi itu apa? Hayalan. Ya, hayalan. Jadi kita akan mencoba membuat fantasi, misalnya nanti kita akan buat di sini ada rumah atau seperti apa. Nah, untuk pemirsa yang di rumah silahkan disiapkan alat gambarnya, kita akan mulai menggambar. Untuk teman-teman yang di sini silahkan diikuti ya, nanti Kak Arya menggambar, kalian langsung ikuti saja. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung saja di sini Kak Arya sudah menyiapkan alat gambar dan juga kertasnya. Seperti biasa kita akan mulai gambarnya dari tengah. Oke, silahkan diikuti. Nah, dunia fantasi di sini Kak Arya akan menggambarkan rumah, tapi mungkin bentuknya beda karena itu fantasi ya. Kita mulai dari bagian atas. Silahkan adek-adek diikuti gambarnya. Nah, kita akan buat rumah, mungkin ada adek sering melihat rumah ini di misalnya dongeng-dongeng. Di dongeng-dongeng, rumahnya itu tidak terbuat seperti rumah biasa, tapi ini terbuat dari jamur. Oke. Nah, jadi fantasi itu artinya hayalan. Kita membuat sebuah karya yang berasal dari hasil imajinasi kita. Imajinasi itu ide ya. Ide yang kita kembangkan menjadi karya. Nah, seperti ini karya menggambarkan jamur yang nanti akan kita gabungkan dengan rumah. Nanti seperti apa, silahkan diikuti. Kemudian, kita akan buat di sini jamurnya. Kita tambahkan. Kita gabungkan dengan rumah. Yang mungkin biasa adek-adek buat, yaitu dari atap, kemudian badan rumah. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi unik ya. Kemudian kita buat bagian pintu. Seperti itu. Jangan lupa jendelanya. Nah, silahkan diikuti. Jadi gambarnya boleh besar-besar, karena buku gambarnya itu, karyo lihat buku gambarnya besar. Jadi usahakan gambarnya besar-besar. Nah, kalau sudah sekarang kita akan tambahkan, di rumah itu ada apa aja? Ada pintu. Apa lagi? Jendela. Ada juga bagian atap. Nah, sekarang kita buat pintunya yang besar. Kita buat pintunya besar. Seperti ini teman-teman. Jadi ini biasanya kalau ada adek-adek yang sering nonton film-film fantasi untuk anak-anak. Itu seperti rumah kurcaci ya. Nah, kita buat jendelanya. Unik juga ya. Seperti ini jendelanya. Kemudian pintu. Pintunya kita coba buat modelnya seperti kayu. Jadi seperti kayu. Untuk pintunya. Seperti itu. Dan jangan lupa mungkin. Kita tambahkan di sini. Tulisannya film. Atau rumah. Nah, kalau sudah sekarang kita akan buat bagian jendela bagian atas. Itu di bagian atap rumah. Boleh teman-teman tambahkan semacam jendela. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, kita akan buat jendelanya. Karena ini jamur. Mungkin kita bisa teman-teman di sini tambahkan bulatan-bulatan sebagai cirias dari jamur ya. Jamur dalam kartun. Itu biasanya seperti ini. Nanti bisa warnanya merah. Putih atau juga bisa merah ke hitam. Jadi kita tinggal mengatur warnanya nanti. Oke teman-teman. Sudah jadi bentuknya rumahnya. Sekarang kita akan mencoba membuat hiasannya. Jadi akan menarik. Kalau di depan rumahnya ini kita kasih hiasan. Seperti biasa tidak lepas dari yang namanya tumbuh-tumbuhan. Juga tanaman. Juga ditambahkan. Nah, di sini karya tambahkan tanaman. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Ini sangat asik ya. Kalau misalnya teman-teman atau adik-adik punya rumah yang bentuknya unik seperti ini. Jadi atapnya itu seperti jamur. Nah, teman-teman tinggal tambahkan pohon. Untuk mempercantik gambar kita supaya tidak terlalu kosong atau polos. Jadi itu fungsinya dari tanaman dan juga pohon-pohon. Boleh juga di sini kita tambahkan sejenis pohon yang bunga. Dengan ukurannya mungkin yang tidak terlalu tinggi. Tapi cukup rimbun. Misalnya semacam bonsai atau tumbuhan perdu yang lainnya. Kemudian boleh tambahkan semacam tanaman. Mungkin pada gambar ini kita tidak harus membuat bagian orangnya. Tapi kita akan buat bagian dunia pantasinya saja. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah terlihat gambarnya. Kita boleh buat semacam jalan. Untuk nanti bagian yang warna coklat. Kalau sudah, kita akan buat bagian lantai dasarnya. Supaya lebih pantasi atau lebih unik lagi. Kita akan buat ini semacam layang atau pulau ya. Semacam pulau yang terbang. Jadi teman-teman bisa buat seperti ini. Jadi pantasi itu khayalan. Jadi boleh sesuatu mungkin yang kurang masuk akal. Tapi tetap itu bisa dikreasikan dalam bentuk karya. Itu namanya pantasi. Nah, teman-teman bisa lihat. Itu ada bagian tebing-tebing. Yang kita gambarkan. Mungkin nanti tebing tanah. Mungkin bisa teman-teman tambahkan batu. Atau daun-daunnya. Oke. Itu untuk gambar kita. Nah, nanti kita akan sesuaikan untuk backgroundnya apa. Karena masih banyak bagian-bagian yang mungkin kita bisa tambah. Nah, seperti ini teman-teman. Terlihat sangat unik. Dan juga menarik. Karena posisinya itu sudah center ya. Center itu artinya posisi gambar kita. Sudah tepat di tengah-tengah kertas. Dan itu sangat menarik. Jika nanti kita sampai ke tahap pewarnaan. Nah, teman-teman. Kalau sudah. Kita akan tambahkan untuk backgroundnya. Jadi, di sini. Kalau digambarkan satu rumah lagi. Yang kecil. Karena mungkin kita buat posisinya ini lebih jauh. Lebih jauh. Dengan pohon-pohon lagi. Nah, teman-teman sudah sangat unik ya. Sekarang, teman-teman tinggal tambahkan rumput. Kemudian tambahkan rumput dan kita buat sepanjang halaman lagi. Nah, sampai di situ. Nah, oke pemirsa ini di rumah. Sebelum kita lanjutkan gambar kita. Kita jeda periwara berikut ini. Oke. Oke.